Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Calon Barisan Nasional BN Tanjung Karang mungkin berdepan cabaran sukar untuk membantu gabungan parti tersebut mengekalkan kursi parlimen itu. Selain bertarung lima penjuru, Malaysia kini difahamkan Habibah Muhammad Yusuf juga menghadapi penolakan dalaman daripada kalangan anggota UMNO tempatan yang lebih menggemari penyandang kursi parlimen itu Noh Omar yang telah berkhidmat selama enam penggal sejak 1995. Sejak ketua wanita UMNO Tanjung Karang dinamakan untuk menggantikan Noh, ramai ahli akar umbi, parti secara terbuka menyatakan betapa terkilangnya mereka dengan keputusan itu. Ini jelas semasa hari penamaan calon pada 5 November lalu apabila hanya kira-kira 300 ahli Barisan Nasional BN datang mengiringi Habibah kebanyakannya daripada sayap wanita pimpinannya. Sehari sebelum penamaan calon, dikatakan beberapa penyokong hampir bertelaga sesama sendiri di hadapan pejabat parti. Seorang ketua cawangan UMNO tempatan dalam ucapannya semasa cerama Barisan Nasional BN pada malam pertama berkempen berkata, kebiasaannya beribu-ribu penyokong BN akan berarak menyokong calon gabungan itu pada hari penamaan calon. Kalau lihat dalam sejarah, Tanjung Karang nak mengiringi calon beribu hadir tapi pagi tadi tak ramai. Itu melambangkan apa? Ini kita kena kerja kuat, bukan mudah untuk PRU kali ini, kata Ketua Cawangan UMNO Raja Musa Yusuf Saroji. Walaupun cerama itu dihadiri Habibah, Yusuf secara terbuka menyoal keputusan parti menggantikan Noh sebagai calon. Tempat yang menang diubah pula calon jadi masalah kita saya lihat banyak. Katanya, kalau contoh di Tanjung Karang sebenarnya kita boleh menang mudah dan menang banyak untuk BN. Tapi sekarang kenapa kita nak cari kerja susah untuk menangkan Barisan Nasional soalnya? Muhammad Rosni Mastul, 59 tahun memberitahu pemberitaan bahawa keputusan untuknya bertanding bebas menentang Habibah dibuat selepas berbincang dengan beberapa rakannya yang juga ahli UMNO Cawangan. Sebab itu kita nak bagi isyarat, Raja Adil Raja disembah, Raja Zalim Raja disanggah. Hashtag kita jebat kembali. Saya simpati dengan Tan Sri Noh Omar katanya ketika ditemui di luar pusat penamaan calon di Dewan Datuk Hormat Tanjung Karang. Rosni ialah bekas pegawai khas Noh di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dia juga mendakwa ramai ahli parti lain di kawasan itu tidak berpuas hati dan ini menyebabkan beberapa bilik gerakan Barisan Nasional BN di Tanjung Karang ditutup. Bagaimanapun, Malaysia kini tidak dapat mengesahkan secara bebas kesahihan dakwaan Rosni mengenai bilik gerakan Barisan Nasional yang ditutup. Namun, pemerhatian umum di sekitar Tanjung Karang mendapati suasana agak malap dan bendera BN juga sedikit. Ini berbanding kawasan jiran Parlimen Sungai Besar yang kelihatan meriah dan ditandingi Ketua UMNO bahagian Jamal Yunus. Terima kasih telah menonton!